We wish you Merry Christmas We wish you Merry Christmas We wish you Merry Christmas And a Happy New Year Merry Christmas semua Kakak Sabrina, kok kakak Sabrina tuh men sih Buka acaranya langsung nyanyi lagu Merry Christmas? Pasti sahabat seri dirumah ada yang lupa ya Baiklah kak Sabrina coba ingatkan kembali ya Nah sahabat seri ya jadi tepat hari ini Sebagian dari teman-teman kita yang beragama Nasrani Sedang merayakan hari Natal Nah itulah kenapa tadi kak Sabrina nyanyikan lagu Merry Christmas Nah sahabat seri ya biasanya kan Kalau hari Natal itu identik sekali dengan kado-kado Natal Buat sahabat seri ya di rumah yang merayakan bagaimana? Sudah banyak belum dapet kado-nya Oh iya sahabat seri ya di hari yang sangat spesial ini Lebih baik kita warnai dengan suka cita dan juga berbagi kebahagiaan Nah berbagi kebahagiaan itu tidak harus yang besar-besar kok Kita bisa berbagi akan sesuatu yang kita miliki Misal kita punya mainan yang sudah tidak mau kita mainkan lagi Atau kita punya pakaian atau juga buku-buku yang sudah tidak terpakai Tapi masih layak untuk dibergunakan orang lain Maka itu juga bisa untuk kita berikan kepada sesama Nah seperti kak Sabrina hari ini kak Sabrina mendapatkan kado yang sangat istimewa Makanan kesukaan kak Sabrina Hmm taraaa ini dia sahabat seri ya Kak Sabrina dapat dua donat dari teman kak Sabrina yang sedang merayakan Natal Wah senang sekali Nah sahabat seri ya jangan juga ya ketika kita sudah memberikan kebahagiaan kepada orang lain Kita jadinya bersifat pamrih Kita selalu mengingat-ingat kebaikan kita dan juga berharap bahwasannya orang yang kita beri kebahagiaan ini akan membalasnya di kemudian hari Jangan sampai seperti itu ya sahabat seri ya Nah untuk menyemarakan hari yang sangat spesial ini pula Kak Sabrina sudah menyiapkan sebuah cerita yang menarik untuk kita baca bersama Kalau semua sudah siap Ini dia ceritanya Jeng 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 Judulnya adalah Donat Widia Buku ini ditulis oleh Rini Harlindi dan diilustrasikan oleh Hani Juwita Buku ini dapat kalian baca di aplikasi IPUSNAS Perpustakaan Digital Nasional Uh Donat Widia Hmm jadi penasaran nih kak Sabrina Berarti dia juga sangat suka ya dengan donat seperti kak Sabrina Tapi kalau dari judulnya Donat Widia Kira-kira dia suka donat saja atau dia bisa bikin donat atau dia dikasih donat atau apa ya Langsung saja deh sahabat seri ya kita mulai untuk membaca cerita hari ini bersama-sama Widia suka sekali bermain bersama teman-temannya Terkadang Widia bermain terlalu asik hingga kelelahan Sore itu Widia pun merasa kelaparan setelah selesai bermain Dalam perjalanan pulang ia membayangkan makanan lezat tersedia di meja makan Hmm memang ya setelah beraktifitas di luar pulang-pulang ke rumah Pasti kita membayangkan makanan yang enak yang sudah dibuatkan yang dihidangkan di meja makan Kita lihat yuk kira-kira di meja makannya Widia sudah ada apa nih Widia suka sekali dengan donat Ada empat buah donat di sana cukup untuk semua anggota keluarga Satu untuk mama, satu untuk papa, satu untuk kak Tari dan satu untuk Widia Setelah mencuci tangan Widia makan donat bagiannya Nyam enak sekali Widia masih ingin makan satu buah lagi Namun kini hanya ada tiga donat Hanya cukup untuk papa, mama dan kak Tari Oh oh Widia menghirum harum donat Warna-warni hiasannya menarik hati Widia tidak bisa menahan diri Widia juga tahu kok sebenarnya sahabat ceria Bahwasannya donat itu tidak cukup lagi apabila ia ingin mengambil bagian yang lain Tapi ia tidak bisa menahan godaan Dan Widia kenapa kamu makan dua donat Seru kak Tari Kak Tari marah karena Widia memakan kue donat bagiannya Tiap orang kan makan satu Gerutu kak Tari Aku belum kenyang kalau makan satu kak Kata Widia dengan suara yang pelan Widia tak berani memandang wajah kak Tari saat marah Benar saja kan sahabat ceria Karena Widia tidak berhasil menahan godaan untuk memakan donat yang lain Akibatnya saat kak Tari pulang ke rumah dan melihat bahwa donatnya berkurang dua Wah langsung saja ia memarahi Widia Dan Widia pun ketakutan sahabat ceria Ia takut sekali dengan kakaknya yang sangat marah saat itu Oleh karena itulah Widia langsung bersembunyi di balik ayah Karena tidak berani untuk menghadapi kakaknya Waduh kalau begini bagaimana ya sahabat ceria Apakah kak Tari akan terus marah kepada Widia karena sudah memakan donat bagiannya Kak Tari boleh makan donat bagian papa Kata papa Kak Tari menerima donat dengan muka cemberut Papa lalu membagi donat terakhir dengan mama Sementara Widia hanya memandang penuh harap Ia sebenarnya masih ingin makan donat lagi Waduh berarti kamu ini benar-benar ya makannya banyak dan begitu menyukai donat Saat pulang kantor mama membeli sate untuk lauk makan malam Widia dan kak Tari menyambut dengan gembira Mereka senang sekali makan sate Bau harung khas sate memenuhi seisi rumah Widia berkali-kali menengok ke arah meja makan Perut Widia sudah berbunyi menahan lapar Nah sahabat ceria coba kita lihat ya apakah kali ini Widia akan memakan semua bagiannya sendiri Atau justru dia bisa berbagi dengan keluarganya yang lain Widia sudah ingin makan namun kak Tari masih mengerjakan PRnya Mama bersiap mandi sedangkan papa belum selesai mencuci motor Bolehkah Widia makan dahulu ma tanya Widia Mama mengangguk mengizinkan Widia lalu makan dengan lahap Tak terasa hanya tinggal beberapa tusuk sate di piring Hmm kasihan juga sih Widia padahal dia sudah sangat lapar Tapi seluruh anggota keluarganya yang lain masih ada kesibukan Akibatnya Widia pun jadi makan sendirian Tapi kak Tari menjadi kembali cemberut Ia makin jengkel melihat Widia tampak kekenyangan Kak Tari mama dan papa makan malam dengan sate yang tinggal sedikit Widia dia memperhatikan sate sudah terlanjur dimakan Tak mungkin lagi kan dibagi Hmm lagi dan lagi Kak Tari marah kepada Widia karena lauk sate yang disediakan oleh ibu sudah sedikit Widia memakan bagiannya terlalu banyak Keesokan paginya papa memasak nasi goreng Wah sepertinya papa kurang banyak masak nasi gorengnya nih kata papa Perut Widia sudah berbunyi menahan lapar Namun ia tak berani meminta kepada papa, mama ataupun kak Tari Ia sudah berkali-kali menghabiskan sebagian besar makanan di rumah Ia lupa berbagi dengan keluarganya Hmm sepertinya sahabat ceria Widia mulai menyadari ya Apa yang ia lakukan bahwasannya selama ini ia kurang berbagi dengan keluarganya Oleh karena itulah saat suatu pagi papa membuatkan sarapan Ia pun jadi takut untuk meminta bagiannya Kak Tari tahu Widia lapar Ini untukmu kata Katari sambil membagi nasi gorengnya Dan ini untukmu mama juga menyendokkan nasi gorengnya Papa pun menggoreng telur mata sapi lagi untuk Widia Makan yuk ajak Katari Mama menarik kursi untuk Widia Papa tersenyum lebar menatapnya Widia diam terharu dan juga malu Ia merasa sudah dikasihi oleh keluarganya Meskipun Widia sering lupa berbagi makanan dengan keluarganya Mereka tetap mau berbagi makanan dengannya Wah sahabat ceria Untunglah Kak Sabrina fikir tadi Widia jadinya tidak dapat bagiannya Eh ternyata justru keluarganya sudah tahu bahwa Widia ini memang makannya banyak sekali Oleh karena itulah kakak, ibu dan juga ayah saling berbagi nasi goreng untuk Widia Terima kasih Kak Tari, terima kasih mama Sejak saat itu Widia selalu berbagi makanan Tidak hanya makanan loh Widia juga berbagi mainan dan juga buku Widia merasa lebih bahagia karena mengasihi orang lain dengan berbagi Keluarga dan teman-temannya juga semakin menyayanginya Untunglah sahabat ceria Widia ini memiliki keluarga yang sangat baik hati dan juga sabar untuk mendidik Widia Memberitahukan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh Widia Walaupun Widia sering sekali lupa untuk berbagi makanan dengan keluarganya Tapi keluarga Widia ini sangat sabar untuk mengajarinya Buktinya sekarang Widia sudah mengerti bahwasannya begitu penting ya berbagi Sekarang dia juga tidak hanya berbagi makanan Tetapi juga dia berbagi mainan dan juga buku-buku miliknya Tapi Kak Sabrina apa sih itu berbagi? Kenapa kita harus berbagi dengan yang lainnya? Nah coba Kak Sabrina jelaskan ya sahabat ceria Jadi berbagi itu adalah salah satu kebaikan yang penting sekali kita lakukan Karena dengan berbagi maka kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain di sekitar kita Nah selain itu di hari yang sangat spesial ini Kak Sabrina ingin mengucapkan selamat hari natal bagi sahabat ceria di rumah yang merayakan Selamat hari natal dan jangan lupa untuk selalu berbagi kebahagiaan kepada sesama Apalagi di momen yang sangat spesial seperti ini ya sahabat ceria Nah sekarang ternyata sudah 15 menit nih Kak Sabrina menemani sahabat ceria di rumah Itu artinya Kak Sabrina pamit dulu ya sahabat ceria Apa? Masih ingin mendengarkan cerita dari dunia ceria? Wah sayang sekali padahal Kak Sabrina juga masih bersemangat loh untuk membacakan cerita untuk kalian semua Tapi kalau kalian ingin menyaksikan cerita dari dunia ceria Langsung saja yuk sahabat ceria kunjungi youtube channelnya The Eye Kids Di sana ada banyak sekali loh cerita-cerita menarik yang mungkin belum kamu tonton Langsung ya Jangan lupa juga untuk follow instagramnya The Eye Kids Untuk mendapatkan informasi seputar program anak di The Eye TV Sahabat ceria di rumah sekali lagi selamat natal semuanya Dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya Merry Christmas semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! zetak Terima kasih.